Dia sudah curhat kepada kekasihnya bahwa dia akan dibantai Dan menangis dia Nangisnya sebelumnya lagi Dia akan dibantai dan pamitan Di situ ditanya siapa yang akan membantai atau membunuh Disebutnya skuad lama Sebetulnya yang bertanya itu kekasihnya skuad lama atau skuad baru Artinya diantara mereka ini sudah ada pengertian tentang siapa skuad lama, siapa skuad baru Makanya kekasihnya bisa bertanya Yang mengancam membunuh siapa bang skuad lama atau skuad baru Skuad lama Memangnya selamanya ada masalah Informasinya skuad lama ini Selalu iri, iri hati kepada almarhum Karena almarhum ini cekatan dan disayang oleh bapak maupun ibu Ibu Terima kasih telah menonton Dan juga rasanya aneh Ketika dia harus Bilang pesan whatsapp Di hubungi 7 jam lagi Karena dia mau mengawal Itu kan agak aneh Agak aneh Ngapain gitu kan Kan bisa silent dia Kan kalau misalnya menerima whatsapp Silent kan dia bisa lihat Angkat apa enggak kan Kalau misalnya mau angkat kan tinggal izin doang kan Iya Toh yang dia kawal bukan presiden misalnya Ini mohon maaf Itu kan biasanya kan kalau ajudan dan keluarga Ya santai-santai aja lah kita kan Betul Dan satu lagi Bukan acal ke negaraan Maksud saya Dan satu lagi Prob Prob harus ingat ini Ini anak sebetulnya Penugasannya bukan ajudan Iya Ini adalah kid Pidana umum Sub di tiga Pendugasannya ke situ Iya Tapi karena dulu Bapak Irjen Perdi Sambo dulu Dir Tipidum Iya Maka diboyong ini dari Dari situ Sub di tiga Pidana umum ke Ajudan Iya artinya orang Kaukan lah Artinya ini orang yang teruji Dan sangat baik Makanya dibawa ke Ajudan Maksud saya Kalau cuma sekedar menerima Telepon aja Masa harus kasih Jangan hubungin saya Selama tujuh jam Aneh kan rasanya Kecuali dia Nyetir Iya nyetir Atau katakanlah Acara kenegaraan Yang gak bisa Ngapa-ngapain Kalau cuma mengawal Keluarga dong Nyetirnya itu Tidak non stop Pasti berarti di rest area Iya Masa di rest area Gak bisa Gak bisa kan gitu Gak bisa ngubungin Betul Iya kan Oke tapi Namun yang menjadi Poin bagi kita Tanggal 7 Juli 2022 Atau sehari Sebelum dibantai Dia sudah curhat Kepada Kekasihnya Bahwa dia Akan dibantai Dan menangis dia Nangisnya sebelumnya lagi Oh sebelumnya Dia akan dibantai Dan pamitan Cari Itu ditanya Siapa yang akan Membantai Atau membunuh Nah Disebutnya Squad lama Nah Sebetulnya yang bertanya Itu kekasihnya Squad lama Atau squad baru Artinya diantara mereka ini Sudah ada pengertian Tentang siapa Squad lama Siapa squad baru Makanya Kekasihnya bisa bertanya Yang mengancam Membunuhi siapa bang Squad lama Atau squad baru Squad lama Nah Saya tanya Berarti kau sudah Mengerti tentang Squad Kepada Kekasihnya Sudah bapak Dia kan Manggil saya bapak Karena Dari segi adat ya Saya manggil dia Namburu Dia orang saya bapak Memangnya selamanya Ada masalah Oh ya Informasinya Squad lama ini Selalu iri Iri hati Kepada almarhum Karena almarhum ini Cekatan Dan disayang oleh bapak Maupun Ibu Nah mana ukurannya Orang ini disayang bapak Oleh ibu Pada tanggal 1 Juli Hmm 2022 Ibu putri Memanggil Adiknya almarhum Ya Yang juga polisi Dinas di Ianma Polri Hmm Dipanggil dia Dihadiahi Hmm Hadiah yang diberikan Pertama uang 5 juta Kepada Adiknya yang polisi Oke Reza namanya Reza ya Kemudian Dikasih lagi Dompet merek Pedro Udah saya potret itu Hmm Ada tas Dan sebagainya Bahkan dijanjikan dia Akan diurus Mutasinya Atau kepindahannya Dari Ianma Polri Ke Jambi Polda Jambi Hmm Nah Artinya Apa Bahwa tidak mungkin Ibu putri Selaku istri Ex-Kadipropam itu Memanggil adiknya Diberi hadiah Dan segala macamnya itu Kalau tidak dekat Hubungannya Iya Artinya kalau Tidak baik Berilaku daripada Almarhum Karena almarhum Berprestasi dan baik Dan dapat dipercaya Sehingga adiknya pun Kebagian Berkat Kan begitu Logika berpikir Tapi begini Saya tetap menarik Untuk Kalau seandainya Ini ada skenario Yang diciptakan ya Tapi Kita kan tetap Produgata bersalam Jadi yang tadi Pukul 10.58 Kita tarik garis Itu di tanggal 8 ya Iya di tanggal 8 10.58 Katakanlah jam 11 Yang cuma 2 menit lagi kan Iya Jam Eh jam Katakanlah jam 11 Iya Jam 11 Nyampe ke Jakarta Kata Kata berita Yang dirilis Komnasam 15.30 15.30 Harusnya 7 jam Iya makanya 15.30 Itu berarti kan 12 1 2 3 Cuma 4.5 jam Apa mungkin Magelang Jakarta 4.5 jam Saya itu jago main Jago mobil Iya Kalau bawa mobil Saya pasti juara 1 Iya Karena saya kalau bawa mobil Bisa 200 km per jam Misalnya saya pernah bikin Lampung Lampung Pelembang itu 2 jam Iya Nah Saya tidak yakin Kalau dari Magelang ke Ke Jakarta Iya karena Magelangnya itu Tidak langsung jalan tol Soalnya Sebetul Kecuali langsung jalan tol Dari Solo Bisa langsung bus Karena mereka kan dari Tanah Apa itu Tarumanegara ya Tarumanegara ya Iya Yang sekolah Jadi kalau Jadi dia Magelang Dia Bisa masuk di Tol mana Bisa di Solo Bisa di Tol Daerah Lasroban Sampai lupa saya Belum lagi Kalau ada istirahat di Res area Res area Itu kan kepotong Misalnya orang Lajim istirahat Itu setengah jam Dan lagi Juga kan Not necessary Kalau misalnya Buru-buru banget Karena tidak ada agenda yang Penting-penting amat Sedangkan Bapak kan sudah duluan Berangkat Naik pesawat Iya Yang tinggal Informasinya kan Ibu Oh jadi Pak Verdi Sambo Naik pesawat Naik pesawat Oke Nah pertanyaannya Adakah orang ini transit-transit di jalan Atau transit di rumah lain Iya Misalnya sepanjang jalan Ini kan perlu diselidiki juga Iya Iya Nah Jadi yang tadi Yang CCTV 1530 Mengatakan dia sudah sampai Kemudian ada Dia ketawa-ketawa antar ajudan Kata-ketawa antar ajudan Kan begitu Dan atau nyinyir Kepada Dia Ketika dia Mengadu kepada kekasihnya Itulah tangisan ibunya Kenapa Mengadu hanya kepada kekasih Tapi tidak mengadu kepada ibu juga Oh yang tanggal 7 ya Mengadunya itu Tanggal 7 dan tanggal sebelumnya Juni Iya Yang nangis-nangis itu Dia yang ada buktinya disini Juga nangis-nangis itu Juni Hmm Yang dia mengadu kepada kekasihnya 21 Juni itu 21 Juni dan 29 Nah Yang dia nangis-nangis itu Dikira Dia sedang sakit oleh kekasihnya Yang sakitnya kau bang Kau gini katanya Karena dia ada kata-kata Permintaan perpisahan Ada kata-kata Permintaan maaf Kali saja tidak sempat lagi Minta maaf Jadi begini Menurut Abang Kemungkinan besar Apa yang disampaikan Komnas HAM Dengan time frame 15.30 Masih Ibu putri masih terlihat Pada pukul sekian Dia terakhir Belum tentu itu CCTV Pada hari itu Iya Bisa saja CCTV lain Iya Yang di hari lain kan gitu Diolah kan bisa dong Iya Makanya ini Ya itu yang ingin saya katakan Perlu ahli digital forensik Oke Untuk menguji ini Apa ori apa tidak Apa editan Iya Kan begitu Kalau kita misalnya Menonton film James Bond Misalnya gitu ya Karena saya suka Menonton film kriminal Iya Itu kan bisa diatur dia Dia lagi masuk ke satu gedung Iya CCTVnya diputar ulang Yang lama kan gitu Iya Masih on kan gitu Itu kan bisa Ini kan Kita harus menggunakan Alar juga Bukan tidak mungkin Juga itu terjadi Film speedy Misalnya Iya betul Orang memantau dari CCTV Tiba-tiba Dia gambar yang sama Diputar ulang Diputar ulang Terus Jadi dia tidak sadar Padahal di dalam Sudah beraksi kan gitu Iya gitu Jadi makanya saya bilang Harus diuji nih Iya iya Gitu loh Jadi jangan diterima Begitu saja Apalagi Akhirnya Komnas HAM Punya kemampuan Menguji ini Iya Karena kalau cuma Diperlihatkan saja Belum tentu Iya Makanya saya bilang tadi Anak saya kelas 9 SD Sudah jago edit Moto saya aja Bisa di edit Macem-macem Nah kita kaitkan lagi Dengan gambaran umum Artis itu kan sering juga Kena fitnah Iya Artis yang cantik Misalnya Tidak tahu di edit mukanya Ditempelkan ke Monmak Kepada video yang tidak benar Gitu kan Jadi akhirnya kena fitnah Kan gitu Itu juga kan Harus diuji Benar nggak itu Aisih Aisih Jadi Saya tidak bisa Tanya lagi Mengenai time frame itu kan Karena time frame itu Sudah nggak masuk akal Kalau misalnya 10.58 Masih di Magelang Lalu tiba-tiba Katanya 15.30 Sampai rumah Dan itu juga harus dipertanyakan Kecepatan berapa dia Iya Terus itu Sebagai pejabat negara Kan ada standar kecepatan Dan pengawalan Iya Nggak boleh Nggak boleh juga Dia gila-gilaan Siap Nggak boleh kecuali Dipembalapkan gitu Macam saya Kalau saya mau pembalap Saya Jarang saya juara 2 Juara 1 Terus Karena Karena juga Disitu terlihat Bu Putri masuk kamar Katanya Pukul 6 Pukul 16.49 Gitu 16.49 Makanya dibilang Oh Kalau 16.49 Kemudian dia Diketemukan Meninggal Dibilang Pukul 17 Atau 17.11 Iya Itu Waktu Waktu time frame Kecil-kecil banget Gitu Hanya sedikit Iya Nah Pertanyaannya Jadi Mau Oke kita ikuti Cara berpikirnya 16.49 Iya Lalu ada yang Memberitahu Kepada Kapolres Jakarta Selatan Iya Siapa yang memberitahu Informasinya Pak Kadi Propam kan Iya Atau Irjen Perdisambo Dari mana Irjen Perdisambo Tahu Dari istrinya Yang menelepon Iya Kemudian dia pulang Dari tempat PCR Iya Lalu nyampe Butuh berapa menit Iya Dari tempat PCR Nyampe di rumah itu Kemudian butuh berapa menit Sinyonya atau Ibu Putri Menelepon suami Iya Kemudian butuh berapa menit Setelah dia balik ke rumah Lalu menelepon Kapolres Hmm Butuh berapa menit Kapolres tiba dari tempatnya Ke tempat itu Hmm Itu kan time Iya Time schedule Iya Time frame gitu kan Iya Nah Kok jam 17 Kapolres Jakarta Selatan Sudah menemukan Jenasa Oke Berarti permainannya Hanya di 11 menit Iya 16.49 sampai dengan 16 17 Sampai dengan 17 Berarti 11 menit ya Iya Apakah mungkin dalam 11 menit Terjadi Macam-macam itu Tembak menembak Pertama terjadi Pelecehan Pelecehan Kemudian terjadi Tembak menembak Iya Kemudian ada pemberitahuan kepada Irjen Berdisambo Kemudian Irjen Pandisambo Datang ke tempat Menyaksikan Lalu menelepon Kapolres Lalu Kapolres Datang dari tempatnya Ketempat itu Pertanyaannya Dimana posisioningnya Kapolres ketika itu Iya Sehingga bisa begitu cepat Nyampe disitu Nah Sehingga pada jam 17 Kapolres menemukan Jenasa almarhum Tertelungkup disitu Oke Nah Bang Ini kita bicara tentang Dugaan logis dan rasional ya Jadi Memang tindak pidananya Sudah bermain waktu dan Tempat Jadi Kalau kita bicara tentang Mana yang logis Dan mana yang rasional Iya Menurut Analisis abang ini ya Kan subjektifitas Berdasarkan fakta yang Sudah didapatkan Itu Lokus delikti Penembakan kepala itu Dimana menurut abang Kalau yang lebih tepat Ketika dia Membelakangi pelaku Sehingga bisa ditembak Dari belakang Iya artinya dimana Lokasinya Bisa di mobil Makanya saya minta Sita mobil Oke Jadi pas di mobil itu ya Makanya Saya cepat-cepatnya Saya minta Yang saya sangat sayangkan Tapi masalahnya Yang saya sangat sayangkan Itu presiden lo Iya Kenapa saya sayangkan presiden Saya minta kepada Presiden Indonesia Bentuk tip independen Iya Karena saya Analisa saya ini Bukan perkara Gampang karena Walaupun ini perkara gampang Tapi dia akan rumit Karena dibuat balilut Iya Karena saling Sanra menyandra Iya Bahkan saya katakan Kepada Banyak yang terlibat jadinya Karena saya mohon Kepada presiden Bentuk tim independen Karena otak saya Kecerdasan saya Sudah menganalisa ini Tidak mungkin ini bisa Diungkap dalam waktu cepat Karena ini akan Sanra menyandra Kepentingan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.